Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mufasukat dengan Kyshirt Kursus no.3 How to Import and Updating File. Di Kyshirt, kita mempunyai dua opsi untuk import 3D models dari software lain. Pertama, kita bisa klik File, kemudian klik Import, atau kita bisa klik Import button di sini. Oke, jika kita klik Import button ini, akan terlihat di Import File dialog box, dan kita bisa melihat ada banyak support untuk extensi, seperti kita bisa buka di AutoCAD file, atau kita bisa buka Kyshirt, Krayo, SketchUp, dan the other 3 software. For example, di sini, saya akan menggunakan Toilet Design ini di EGS extension, dan Anda bisa klik Open. Sekarang, di Kyshirt Import, kita mempunyai beberapa setting, seperti Anda bisa memperoleh location di center dan snap to ground, dan Anda bisa mengubah orientasi. For example, saya akan mengubah orientasi menjadi X-Axis. Dan untuk Importment, ini untuk kamera, dan kemudian material dan struktur. Anda juga bisa klik Geometry di sini, untuk kualitas translation, dan Anda bisa klik Import. Selanjutnya, objek akan diimport ke Kyshirt software ini. Oke, kita mempunyai 3D models ini, tetapi dengan tidak baik orientasi. Jadi, jika Anda ingin mengubah 3D models ini, Anda bisa klik File, dan klik Import lagi. Selanjutnya, Anda bisa klik File ini, Anda bisa klik Open. Dan untuk scan di sini, Anda bisa klik Update Geometry. Dan kemudian Anda bisa mengubah orientasi di sini. For example, saya akan mengubah Z-Axis. Anda bisa klik Import. Dan kemudian, otomatisnya, 3D models ini akan mengubah orientasi menjadi Z-Axis. Oke, cukup hari ini untuk Kyshirt course no. 3, bagaimana mengimport dan mengubah file. Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa comment di bawah video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dalam tutorial KeyShirt Basis yang lain. Terima kasih. 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 Terima kasih.